Kubadang Takbir menggema kamis malam di sepanjang jalan protokol Kota Bangku Merangin. Warga bersama jajaran pemerintah kabupaten menyambut dengan sukacita perayaan Idul Adha 1438 Hijriah. Ribuan warga tumpah ruah ke jalan mengikuti pawai takbiran keliling. Ada yang menggunakan kendaraan dan ada juga yang berjalan kaki sambil membawa obor. Jumat pagi seluruh umat muslim diberangin melaksanakan solat. Namun solat Id tahun ini sedikit berbeda dari biasanya. Solat yang biasa dibusatkan di Islamic Center dan dihadiri bupati serta wakil bupati. Namun tahun ini bupati dan wakilnya solat di tempat terpisah. Bupati Al-Hari solat di desa Sungai Udang, Kecampatan Pamenang. Sementara wabub kafid mu'in di Kecampatan Nalu Tantan. Al-Hari solat di tempat terpisah. Sungai Udang ke Camatan Semenang. Dan ini dalam rangka kita juga ingin dekat ke masyarakat, terutama pada pelaksanaan itu adalah hal ini. Agar supaya jarak antara pemimpin dengan keluarga ini tidak ada. Bupati Merangin Al-Haris mengajak masyarakat untuk meresapi dan mengambil hikmah pelaksanaan kurban. Bupati Islam diminta untuk berkorban agar dapat meningkatkan Hablu Minawah dan memperkuat Hablu Minanas. Al-Haris bangga karena tahun ini semakin banyak masyarakat yang berkorban. Luthi Dayan, Jambi TV Terima kasih.